Assalamualaikum teman-teman oke langsung aja kita ke tutorialnya buka aplikasi CapCut pilih proyek baru masukin titik bitnya pilih tambah klik videonya pilih ekstrak audio terus klik audionya pilih irama ikutin titik kuning yang ada di videonya dan klik tambahkan irama sampai akhir kalau udah pilih checklist klik tanda plus yang di samping masukin satu foto video titik bitnya hapus akhirannya hapus klik foto yang pertama pilih animasi pilih pudar masuk pilih checklist perbesar dulu fotonya kayak gini durasinya sampai titik bit yang pertama ya atau 7.1 detik sekarang ke awalan kembali pilih overlay pilih tambahkan overlay masukin liriknya pilih pilih tambah perbesar dulu kayak gini pilih campuran pilih filter pilih checklist kembali pilih efek pilih efek video cari aja kilauan ya Nah kalian pilih yang ini pilih sesuaikan untuk keterangannya udah aku simpen disini pilih checklist durasinya sampai akhir kayak gini sekarang klik tanda plus masukin satu foto lagi pilih pilih tambah Hai durasi foto kedua 3.3 detik sekarang ke awal foto kedua kembali dulu perbesar dulu layarnya terus perbesar fotonya sedikit aja nah di titik bit ke-1 sampai ke-5 kasih keyframe keyframe tetap dulu terus di titik bit yang ke-6 fotonya perbesar nah di titik bit ke-7 sampai terakhir kasih keyframe tetap dulu ya kalau udah kalian bisa ke awalan di awal foto ini ya Nah di antara titik bit ke-1 dan ke-2 di sebelah kiri titik bit kedua kasih keyframe fotonya ke bawahin terus ke kananin kasih keyframe keyframe tetap di sebelah kanan titik bit pertama kembali ke keyframe ini fotonya ke atasin sampai tengah-tengah kasih keyframe tetap di tengahnya kembali ke keyframe ini fotonya ke atasin kasih keyframe sebelah kanannya keyframe di kirinya hapus tambah lagi keyframe yang di kanan hapus Nah di antara titik bit kedua dan ketiga di sebelah kiri titik bit ketiga kasih keyframe fotonya ke bawahin terus ke kananin kasih keyframe keyframe tetap di sebelah kanan titik bit kedua kembali ke keyframe ini fotonya ke atasin sampai tengah-tengah kasih keyframe tetap di tengahnya kembali ke keyframe ini fotonya ke atasin kasih keyframe sebelah kanannya keyframe di kirinya hapus tambah lagi keyframe yang di kanan hapus Nah di antara titik bit 3 4 4 5 sampai akhir caranya sama kayak di antara titik bit ke satu dan kedua tadi ya kalau udah sampai akhir biar jedak jeduknya jadi smooth kalian bisa ke awalan lagi Nah ini kan keyframe ke satu di keyframe yang kedua kasih keyframe sebelah kirinya keyframe kedua hapus tambah lagi keyframe di kirinya hapus di Nah di keyframe yang keempat sampai akhir caranya sama kayak keyframe kedua tadi ya kalau udah sampai akhir salin foto yang kedua terus klik foto yang disalin pilih fitur ganti ganti fotonya ya temen-temen Oke kalau udah sekarang kalian bisa ke akhiran klik tanda plus masukin penutupnya pilih tambah Nah sekarang aku jelasin dulu yang enggak pakai efek Pro nya di titik bit ketujuh pilih efek-pilih efek video terus pilih lensa pilih cermin pilih checklist untuk durasinya udah aku simpen di sini ya Nah untuk template yang enggak pakai efek Pro ini udah jadi kalian tinggal jadiin template aja sekarang aku jelasin yang pakai Pro nya ya temen-temen kalian bisa ke titik bit ke-10 di foto kedua pilih efek tubuh terus cari aja halusinasi pilih yang bayangan cahaya durasinya sampai titik bit kedua di foto ketiga pilih objek pilih semua video pilih checklist di awal efeknya kasih keyframe semuanya jadi nol dulu ya terus di akhirnya kasih keyframe tetap nah di yang titik bit kedua ini kasih keyframe putarnya jadi 50 pilih checklist Oke kalau udah kalian tinggal salin aja efeknya pokoknya jadi dua baris kayak gini ya Sekarang salin lagi simpan diantara foto ke-1 dan ke-2 kayak gini ya temen-temen jadi keyframe yang kedua harus ada di titik bit pertama gini ya pokoknya harus dua baris kayak gini ya efeknya sekarang ke titik bit ke-5 pilih efek video pilih distorsi pilih peregangan pixel durasinya sampai titik bit ke-7 pilih objek pilih semua video pilih checklist sekarang ke awalan kasih keyframe untuk keterangannya udah aku simpan di sini ya kalian bisa screenshot ya temen-temen di titik bit kedua kasih keyframe untuk keterangannya udah aku simpan di sini juga terus di akhirnya kasih keyframe untuk keterangannya udah aku simpan di sini ya pilih checklist salin efeknya terus di baris kedua ini di keyframe yang pertama pilih sesuaikan untuk keterangannya udah aku simpan di sini ya temen-temen terus di keyframe yang kedua keterangannya udah aku simpan di sini juga di keyframe ketiga sama ya udah aku tulis di sini kalau udah pilih checklist nah sekarang kalian tinggal salin efeknya simpan di foto yang ketiga untuk penempatannya sama ya udah deh guys ini videonya udah jadi aku save dulu ya untuk cara upload ke template-nya checklist fotonya aja untuk hasil akhir dari video aku ada di deskripsi karena disini copyright segitu dulu tutorial dari aku Ini gak kasih tau emidur emidur Emidur